Perhatian, perhatian, mari kita bikin bolu gugus mekar pandan Jadi ini alat-alat dan bahannya Pertama, kita pecahkan telur Eh, tambahin satu lagi deh, biar dia gak kesepian Terus tambahin gula pasir Terus tambahin vanili bubuk Tambahin tepung cerigu, jangan lupa disaring Taruhnya di atas saringan aja, biar ntar kita saring Terus tambahin susu bubuk Udah deh, tinggal dikocok-kocok, disaring-saring, digoyang-goyang Siapa tau di dalamnya ada undian berhadiah kan? Oke deh, kalo udah halus semua kayak gini, kayak pantat bayi Kita tambahin sprite Abis itu kita goyang, syai Terus, eh terus, terus Sampai jadi kayak gini Selanjutnya kita tambahin si espek nih Abis itu digoyang lagi, syai Nah, teksturnya sampai jadi begindang ya Kalo udah, ini kita bagi dua adonan Tujuannya buat, yang satu kita warnain Pake pasta pandan Aduk aduk, aduk aduk Sudah deh, cakep Selanjutnya, kita cetak jadi ya udah nih suka-suka sih masukin yang mana dulu kalau aku masukin yang putih dulu disitu nih kita susun pakai yang hijau tambahin yang putih lagi bikin bolu jangan lupa diaduk cakep ya udah sih biar cakep aja gitu pecahkan saja gelasnya biar menggaduh sampai gaduh enggak deh ini ditepok-tepok biar dia udaranya hilang ya lanjut deh pokoknya sama setnya diulang-ulang aja warnanya bebas dicampur-campur habis itu diaduk-aduk ngaduknya nggak usah terlalu semangat ya biar mereka tetep kayak beda-beda tapi tetep satu juga gitu loh kayak bineka tunggal ika gitu panaskan dulu kukusan hingga benar-benar panas tuh lihat tuh udah kalau udah belebub-belebub gini berarti udah siap guys udah deh tinggal kita taruh kita barisin kayak barisan para mantan gitu deh terima kasih kalian barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki di situ jangan lupa ditutup tuh barisan para mantan loh lalu itu kukus selama 15 menit jangan dibuka-buka ini kalau udah 15 menit cakep ya uh cakepnya so fluffy so yummy selamat mencoba guys selamat mencoba selamat mencoba guys selamat mencoba guys terima kasih selamat mencoba guys